Intro Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu institusi penelitian dan pengembangan diharapkan dapat meningkatkan kemenderian masyarakat dalam memanfaatkan hasil kelautan dan perikanan berbasis pengetahuan dalam upaya mendorong pembangunan hasil kelautan dan perikanan. Guna meningkatkan peran dan daya guna hasilit bank maka penyebar luasan hasilit bank merupakan suatu keharusan. BBB 4BKB selama ini telah melakukannya melalui program IPTECMAS Tebar Karya IPTEC, Penyegaran Teknologi Kepada Penyuluh, Seminar Hasilit Bank, dan Pameran. Di sisi lain, masyarakat pengguna diharapkan dapat berperan aktif sehingga hasilit bank dapat terabsorpsi dan terimplementasikan dengan baik. Salah satu program diseminasi andalan BBB 4BKB adalah program IPTECMAS. Melalui program ini, hasilit bank diharapkan dapat tersampaikan kepada masyarakat pengguna terutama usaha pengolahan kecil menengah. Industri pengolahan dalam skala rumah tangga dan UKM terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menyerap tenaga kerja sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian. Teknologi yang diberikan adalah teknologi tepat guna dan spesifik lokal mengingat setiap hasil daerah memiliki kebutuhan dan ciri khas yang berbeda-beda. Dalam proses IPTECMAS ini, masyarakat diajak untuk mengembangkan daya kreasi inovasi berbagai macam produk dengan titik awal hasil penelitian yang telah dikembangkan. Minimnya ilmu pengetahuan tentang bagaimana menciptakan produk olahan yang berkualitas merupakan salah satu penyebab produk yang dihasilkan dalam skala rumah tangga dan UKM sulit bersaing dengan produk sejenis. Untuk itu, diperlukan suatu terobosan atau inovasi untuk menyerap seluruh hasil produksi budidaya dan penangkapan menjadi produk bernilai tambah. BBP4BKP telah berhasil melakukan inovasi di bidang pengolahan produk perikanan serta menciptakan unit pengolahan, peralatan, serta layout pengolahan yang baik untuk disebarluaskan kepada masyarakat pengguna. Juga diberikan pelatihan mengenai cara penggunaan peralatan yang diberikan teori dan praktek pengolahan produk perikanan seperti alat pengadun, penggiling daging, penggoreng mekanis, spinner, meja preparasi, dan peti insulasi. Langkah tersebut telah memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat pengolah hasil ikan seperti yang dialami oleh Bapak dan Ibu Kono, pengusaha produk olahan hasil ikan dari kota Gunung Kidul ini. Program pengembangan ini itu program dari IPTECMAS karena kami juga mendapat bantuan yang banyak sekali, yang bermanfaat karena awalnya kita seperti manual, karena kita mencoba satu kilo manual untuk banyak dari dinas kelautan, dari dinas, baik itu Kabupaten Gunung Kidul, dari DIY, dari pusat, Alhamdulillah sampai sekarang berbagai macam olahan kami bikin atau kami buat. Selain Bapak Kono, bantuan ini juga dirasakan oleh pengusaha rumahan lain yang telah berhasil menerapkan teknologi dan hasil pelatihan lainnya seperti Ibu Hirto, Bapak Anto, dan Ibu Eka berikut ini. Tahun 2011 saya mendapatkan bantuan berupa alat-alat penghoringan abon, pencabik daging, penggiling daging. Usaha kami sangatlah terbantu dan menjadi berkembang. Bagaimana nantinya kita mengolah secara diversifikasi dan lebih untuk mengawai caningan nantinya produk kami lebih tahun lama. Pengolah yang baru, yang baru mulai merintis, kami tidak terlalu mulus. Banyak sekali hambatan yang kami peroleh, jatuh bangun kami ada. Tapi Alhamdulillah, berkat bantuan dari berbagai pihak, baik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersendiri, kami bisa seperti ini. Sehingga bantuan baik itu, bantuan berupa peralatan, berupa pendidikan SDM dari kami sebagai kelompok sendiri, akhirnya kami bisa seperti ini. Selain program IPTECMAS, kegiatan diseminasi hasil ITBANG dilakukan melalui pelatihan. Salah satu UKM yang pernah mengikuti kegiatan tersebut dan berhasil mengembangkan usahanya adalah Ibu Ani dari Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada BPP 4BKP yang sudah pernah melatih saya untuk teknologi pengolahan ikan, sehingga saya bisa mengembangkan produk Fania Food yang dulu awalnya hanya produk frozen saja, sekarang bisa berkembang ke produk yang kering-kering. Sebelumnya, beliau telah menjalankan usaha pengolahan produk perikanan dalam bentuk frozen. Setelah mengikuti pelatihan diversifikasi olahan ikan dalam bentuk kering, maka pengusaha asal Yogyakarta ini berhasil memperluas usaha dengan varian produk yang lebih beragam. Kegiatan sosialisasi dan distribusi hasil ITBANG kepada masyarakat tidak berhenti di situ. Mereka melaksanakan langkah-langkah lain untuk memastikan program tersebut terlaksana dan diterima dan dirasakan oleh masyarakat luas. Seperti kegiatan tebar karya ITEK yang dilaksanakan di berbagai daerah, BBB4BKP juga telah menandatangani kesepakatan kerjasama dengan pusat penyeluhan kelautan dan perikanan untuk bekerjasama dalam berbagai kegiatan. Antara lain, penyegaran teknologi untuk penyeluh, peningkatan kapabilitas penyeluh, serta bimbingan teknis atau alih teknologi pengolahan aneka produk olahan hasil perikanan. Salah satu kegiatan penyegaran teknologi untuk penyeluh telah dilaksanakan di Wengkulu. Pada kegiatan ini, diberikan teori dan praktek pengolahan ikan pada penyeluh. Kegiatan lain adalah seminar-seminar hasil penelitian. Di samping seminar tahunan yang rutin dilaksanakan oleh BBB4BKP, juga diselenggarakan berbagai seminar yang bekerjasama dengan perguruan tinggi, asosiasi maupun institusi lainnya. Kegiatan yang tak kalah penting peranannya dalam menyebarluaskan hasil ITBANG adalah pameran. Dalam kegiatan pameran ini, masyarakat dapat terinformasikan mengenai hasil penelitian terkini. Diharapkan, dari berbagai kegiatan penyebarluasan hasil ITBANG tersebut, teknologi dapat tersampaikan, teradopsi, dan terimplementasikan oleh masyarakat. Sesuai dengan visi misi kelautan dan tujuan utama BBB4BKP dalam peran sertanya memajukan dan meningkatkan nilai ekonomi, kesejahteraan rakyat Indonesia, dan negeri maritim tercinta ini. Terima kasih.